Kenapa sampai Partai Gerindra menegur? Ini kan juga menarik nih Sebelum-sebelumnya kan Padli dibiarkan begitu saja Nah ketika ada mengenai Jokowi ini Kenapa langsung menegur cuma dua hari gitu selangnya Dan itu melalui rilis resmi gitu dari Partai Gerindra Nah ini bacaannya Bang Ray seperti apa? Pertama seperti yang saya sebutkan tadi Sebetulnya bukan kali pertama ini saja Mungkin Gerindra agak kurang setuju Dengan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Lizon Bukan kali pertama itu menurut saya Khususnya setelah mereka masuk ke dalam kekuasaan Kritik Pak Lizon itu yang menguntungkan bagi dirinya Mungkin elektabilitasnya, popularitasnya terjaga Tapi secara makro bagi Gerindra yang gak menguntungkan Kira-kira begitu Itu bayangan saya yang pertama ya Karena ya saya lupa persisnya isu mana gitu Saya juga pernah mengatakan Ya itu kurang berkenan di kelangan Gerindra gitu Tapi meskipun tidak ada teguran secara terbuka Seperti sekarang ini kan kira-kira gitu ya Tapi ya di kelangan orang Gerindra sendiri sudah jadi pertanyaan gitu Bahkan seingat saya ya Apa namanya Bung Habibur Rahman itu Sudah pernah juga mengusulkan Supaya ya Pak Lizon itu ditegur gitu Jauh sebelum kasus ini terjadi Saya lupa kasusnya apa tuh Tapi kalau kita lacak lagi mungkin ketemu tuh Pak Lizon, Habibur Rahman itu ya Meminta supaya DPP Gerindra yang menegur Sudara Pak Lizon Terhadap satu pernyataan atau satu apa gitu Yang saya kurang ini Jadi ini Ini menurut saya bukan Bukan akumula Ini semacam akumulasi dari Mungkin berbagai evaluasi yang dilakukan oleh Gerindra Terhadap langkah-langkah politik Sudara Pak Lizon gitu ya Nah yang kedua adalah Secara elektabilitas itu tadi Dengan sendirinya sebetulnya tidak menguntungkan Gerindra gitu Bahwa bagi Pak Lizon iya Tapi secara makro, secara umum Bagi Gerindra cara itu Tidak menguntungkan gitu Nah mungkin bisa disurvey dengan Dengan apa yang Anda sebutkan tadi misalnya Lebih banyak orang yang mengkritik pernyataan itu Dibanding misalnya yang mendukung gitu Nah tentu saja bagi Gerindra itu Tidak menguntungkan gitu kan Nah yang ketiga Kalau Pak Lizon Misalnya melakukan kritik Dengan standar kritik yang begituan Gira-gira gitu ya Saya tidak mengatakan salah Tidak proporsional Jadi standarnya itu kurang gitu gira-gira Ya mungkin orang akan mengatakan begitu Mengapa bukan Prabowo saja yang Anda minta Kan Prabowo juga menhan Misalnya begitu ya Atau seperti yang saya sebutkan tadi Ya iya Kan sama-sama menhan Sama-sama punya kepentingan kan Atau ya Minta dong Presiden Jokowi Untuk memerintahkan Ya Prabowo langsung ke Ke apa namanya Ke Sintang Karena ya Banjir itu ada hubungannya dengan Pertahanan nasional Tapi kira-kira gitu Terimakasih 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 Bagaimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Kekayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Terimakasih Terimakasih